Halo Ratu, jumpa lagi dengan channel youtube saya Hari ini kita akan berbagi cara mengganti kunci yang kemungkinan sisa satu Yang pertama harus dilakukan adalah kita melepas dari sekrup yang ada di bawah Grendel kuncinya Rahasianya hanya disini, untuk melepaskannya kita menggunakan kunci Ini tinggi kita petar, tarik, pancak gas Lebih mudah, jadi yang perlu diingat hanya menggunakan tanah kunci untuk menariknya Yang kita tinggal mengganti dengan yang terbaru Karena kalau kita menduplikat, itu memerlukan uang yang lebih banyak Kalau kita beli baru, lebih murah Kita masukkan anak kunci Tinggal kita dorong Sudah kita pasang Pasang Posisi sudah pas Demikian cara mengganti anak kunci Jumpa lagi dengan video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih